Ya, Sadil masuk jadi sorotan AFF, beringat sepak preman, aksi berani Sadil mengajak duel main Vietnam hingga terjatuh tergeletak. Like pertama semifinal PLFF 2022 antara timnas Indonesia melenghadapi timnas Vietnam berakhir tanpa penemenang. Pertandingan yang gila di stadion utama Glora Bung Karna itu berakhir dengan skor kacamata alias 0-0. Ya, di laga ini, timnas Indonesia tampil menekan ke gawang Vietnam, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skuad Garuda gagal meraih kemenangan di laga ini. Alhasil, kepastian siapa yang akan lolos ke final PLFF 2022 akan ditentukan di lag kedua di kandang Vietnam nanti. Di awal bapak pertama, pertandingan dimulai dengan tempo serang. Beruat tim sama-sama berhati-hati membangun serangan. Vietnam di 15 menit awal menguasai penguasaan bola, namun anak kasu Pak Hang Su itu tidak tergesa-gesa untuk melancarkan serangan ke arah timnas Indonesia. Perlahan tapi pasti, timnas Indonesia mulai meningkatkan tempo permainan. Anak kasu Sintayong itu memulai rajin menebar ancaman ke gawang Vietnam. Peluang berbahaya pertama di laga ini tercipta di menit 31, yaitu Jakob Sayuri menerima bola muntah di luar kotak penalti, dan langsung melepaskan tembakan keras, namun sayang, bola masih melebar dari gawang Vietnam. Jika peluhi tanda, berakhirnya babak kedua dibunyikan. Kedudukan kosong-kosong masih bertahan. Namun di laga ini ada momen yang menarik di mana saat Sintayong memasukkan tiga pemain di menit akhir, yaitu Witan, Spaso, dan Sadil Ramdhani, kesekuat Vietnam, langsung keteteran. Ya, mereka ketakuan melihat kecepatan pemain-pemain tim nasi Indonesia. Apalagi, Sadil yang baru masuk langsung menjadi preman dengan menjatuhkan salah satu pemain Vietnam dengan begitu kerasnya. Padahal, Sadil baru masuk ke lapangan satu menit dan sudah membuat cedera lawannya. Ya, aksi Sadil tersebut langsung meminta maaf ketika selesai pertandingan. Namun pemain Vietnam masih kesakitan di atas lapangan pertandingan. Ini menjadi duel paling seru apalagi penentuan akan diadakan di Vietnam. Dan skuad tim nasi kita harus kuat dengan sorakan publik Vietnam. Jadi, bagaimana dengan aksi Sadil Ramdhani yang baru masuk langsung cedera pemain Vietnam? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Berikan pendapat kalian di kolom komentar.